Sepasang kekasih, Reinaldi Agustinus 26 tahun dan Tri Putri Napitupulu 23 tahun ditemukan tewas di kamar hotel Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangeran Selatan, Selasa 3 Januari 2023. Dugaan kuat kedua sejoli ini mengakhiri hidup di kamar hotel tersebut karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari tubuh mereka. Sebuah polisi juga menemukan racun dan sepucuk surat di tempat kejadian perkara. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan mengatakan masih belum menyimpulkan jika kedua korban itu meninggal dunia akibat pilihan mengakhiri hidup. Keduanya ditemukan sudah tak bernyawa oleh petugas kebersihan hotel. Kala itu, housekeeping hendak memberitahu penyewa kamar nomor 852 dengan mengutuk pintu namun tak dapat jawaban. Ketika tak mendapat jawaban, saksi mengajak saksi lainnya untuk membuka pintu kamar tersebut dengan kunci duplikat. Pada saat dibuka, saksi melihat kedua korban dalam posisi terlentang dan berpegangan tangan di atas tempat tidur. Seorang saksi pun langsung menginformasikan temuannya kepada atasannya dan security hotel. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciputat Timur. Polisi menemukan barang bukti satu bungkus racun potas, juga sepucuk surat, serta dua buah amplop yang ditujukan untuk keluarga dua korban itu. Sampai saat ini, polisi masih menyelidiki motif tewasnya sepasang kekasih tersebut. Sementara pihak keluarga sudah menerima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!